Dan setelah kita lihat video ini sampai habis ternyata 9 Bilah Pedang Baginda Nabi Besar Muhammad SAW itu terbuat dari sungai Batu Kedah dari negara Malaysia yaitu Melayu Wow ini adalah salah satu sejarah yang amat patut dibanggakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan ya selamat bergabung lagi di channel ini bersama aku Sahalat Ya sahabat kabar semuanya hari ini semoga kalian sehat dan baik-baik saja tentunya Indonesia Malaysia dari Saban sampai Merauke Siapa mau kalian menonton video ini bagi kalian sakit semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Jadi teman-teman ya di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian lihat Yang mana video ini dimintai aku reaction dari salah satu saudara kita yang ini Ya dia meminta aku reaction video ini jadi ini adalah salah satu tentang sejarah Yang mana di video ini nanti aku ya agak diam sedikit ya tidak terlalu banyak berbicara Karena tentang sejarah ini bukanlah suatu hal yang dipermain-mainkan gitu ya Sejarah ini harus kita ketahui dan harus kita pelajari lebih dalam lagi Agar anak dan cucu-cucu kita itu tidak tertipu oleh sejarah begitu Jadi disini video kita ambil dari channel saudara kita ya dari channel abang Ijuddin ya Yang di upload sekitar 4 bulan yang lalu Tamadun tertua Melayu sungai Batu Kedah Yang mana tamadun ini diambil dari sebuah kata bahasa Arab yaitu Madana Yang mana sebuah masyarakat itu mempunyai peradaban Atau bisa dikatakan sebuah bangsa itu semakin maju gitu So jadi aku aja belum ada menonton video ini sama sekali Langsung aja kita tonton video ini daripada kita penasaran gitu ya Langsung aja kita tonton video yang 321 mulai boom Jangan kita terkejut kerana usia tapak arkeologi sungai Batu Kini Sudah mencapai 500 tahun sebelum masih 500 tahun sebelum masih Wow Itu di jaman-jamannya para ambi ya Para para nabi ya Ini gila Coy Sejarah-sejarah seperti ini harus kita pelajari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video ini kita sama-sama belajar ya Karena aku juga belum tahu persis seperti apa sejarah ini Dan ramai masyarakat pada hari ini tidak tahu akan kewujudannya Sedangkan tamadun ini telah mempunyai peradaban bangsa Dan juga kemajuan yang sangat hebat dalam Ya benar benar Tamadun Sebuah negara yang maju Dan sebuah negara yang tertua ya Tamadun sungai Batu telah diisytiharkan oleh Profesor Oxford University Stephen Oppenheimer Sebagai salah satu daripada beberapa tamadun purba Yang telah mendahului beberapa abad Daripada khazanah arkeologi terkemuka di rantau ini Mendahului Kuil Burbudur di Indonesia Dan Angkor Wat di Kemboja Yang masing-masing pada abad ke-9 dan ke-12 Sungai Batu yang telah berlangsung Seawal 535 sebelum Masihi Wow tunggu 550 sebelum Masihi Wow berarti ini adalah sebuah negara yang tertua di Asia dong Ya Wow ini sudah berabad-abad coy Gila men Jom kita lanjut lagi coy Kurun ke-15 Ialah bukti bahawa bangsa Melayu Ialah bangsa yang bertamadun Yang telah wujud 600 tahun sebelum Masihi Dan sezaman dengan tamadun Rom dan Yunani Fakta lain mengenai Ini harus kita bangga kali ini coy Ya 4 sungai Batu 400 tahun lebih tua dari tembok besar Cina Yang dibina oleh dinasti Qin 600 tahun lebih tua dari pembinaan kolosium di Rom Dan 1773 tahun lebih tua dari menara Chondong Pisa, Itali Sungai Batu juga telah wujud 1100 tahun Sebelum kelahiran Junjungan Besar Rasulullah SAW Masya Allah Masya Allah Ini sampai merinding caiz-caiz Sebelum kelahiran Nabi Isa AS Pada Mei Selepas hampir satu dekad kerja pengalian dijalankan Di sebuah ladang kelapa sawit tempatan Ahli-ahli arkeologi yang mempunyai kepakaran dalam 5 tamadun purba utama Mesopotamia, Indus, Mesoamerika, Cina dan Greco-Roman Menanda tangani satu plak bagi mengiktiraf kepentingan sejarah di Sungai Batu Tambah Prof. Datuk Dr. Mokhtar Saidin Hal ini jelas menunjukkan bahawa nenek moyang kita dahulu bukanlah golongan sekadar hidup Malah bukti kewujudan 12 juta tuirer ataupun peniup angin Menunjukkan bahawa sungai besi adalah tapak perdagangan dan peleburan besi terulung pada zamannya Hal ini ditambah dengan kajian yang dilakukan oleh Mokhtar Bahawa ahli arkeologi Malaysia Semua monumen dibina menggunakan tanah liat dan berbumbung Memberikan gambaran berbeza peranan lembah bujang selain sebagai pusat perdagangan Perusahaan manik dan memungut hasil hutan Tapak arkeologi Sungai Batu turut dicatatkan oleh Al-Kindi dan Al-Biruni Sebagai pengeluar besi terbaik dunia Dan menceritakan tentang kualiti besi yang dihasilkan oleh Kalah Yang ini Kedah Tua Iaitu antara besi terbaik dunia yang pada ketika itu telah dihasilkan oleh Hyaman dan juga Hindi Besi yang diperbuat dari Sungai Besi dikenali sebagai besi hitam Dan dikatakan sangat bermutu tinggi yang diperdagangkan sehingga ke India Keunggulan tamadun di Sungai Batu juga menunjukkan betapa majunya sistem pertabiran pada ketika itu Penemuan 17 tapak perleburan selain jumlah tuya Sebanyak 12 juta yang dijumpai di tapak arkeologi Seni bina bangunan dengan tanah liat Jeti pelabuhan, bengkel perleburan besi Dan adanya perdagangan yang berlaku di sini Telah menunjukkan betapa tersusunnya sistem masyarakat Sungai Batu Sehingga terbukti jelas pada ketika itu mereka telah mempunyai sistem geologi tersendiri Hal ini menjadi lebih menarik apabila pelabuhan di Sungai Batu menjadikan gunung jerai Sebagai panduan kebuat pedagang yang datang berdagang di Sungai Batu Hal ini juga menepis dakwaan yang menyatakan bahawa peradaban Melayu hanya bermula ketika zaman Kesustanan Melayu Melaka Kira-kira 400 ke 500 tahun dahulu Walhal, pembuktian jelas menunjukkan pihak orientalis adalah salah Kerana tamadun Melayu sememangnya telah bermula seawal kira-kira 2000 tahun dahulu Dan berlakunya pengeksportan produk besi bermutu tinggi kepada tamadun lain pada masa hidung Selain perlemuran besi, penggalian juga menemukan sisa-sisa 12 jeti dan 5 buah kapal purba yang masih lagi berada di bawah tanah Selain bangunan pentadbiran yang menunjukkan bahawa tapak itu pernah menjadi pelabuhan yang berkembang maju dan berada pada kedudukan paras air laut Di dalam istana Tokkapi di Teruki, terdapat sebilah pedang milik Rasulullah SAW Ianya adalah antara pedang yang terbaik kualitinya pada masa itu Ianya pedang iskimewa yang dapat dibezakan dari pedang-pedang lain Dan pembuatannya berasaskan teknologi pamor kris Ianya teknologi campuran aloi besi yang juga dikenali sebagai wood steel oleh barat Pedang ini memiliki lapisan-lapisan besi yang kompleks pada bilahnya Dan memiliki corak yang beralun-alun pada hujungnya Orang Arab pada masa itu mengenalnya sebagai pedang bergelombang Pedang itu bernama Qala'i Berasal dari Qala'a iaitu Kedah Tua Yang disebut oleh Idrisi, ahli geografi Arab Eira Abbasiyah Dalam karyanya Ar-Ruja, yakni Nuzhad Al-Mushtad Fikhtiral Al-Affa Dan Abu Dullah, pengembara dan penguisi dari Bukhara Yang catatannya, yakni Ar-Risa lah terkumpul dalam majmuk Oke teman-teman, jadi tunggu sebentar Jadi sampai disini aku bisa menyimpulkan bahwasannya Ya jikalaupun ini fakta, bagi kalian yang tahu fakta sebenarnya seperti apa video ini Silahkan komentar di bawah Jadi jikalaupun nanti ada penonton dari Indonesia Baik dari negara Malaysia pun yang belum tahu Jadi bisa mengetahui dari komentar-komentar kalian gitu ya Karena aku tidak terlalu banyak berbicara tentang video ini Karena masalah-masalah sejarah ini aku paling takut untuk membahas Kalau tidak tahu kebenarannya itu seperti apa gitu ya Ya dengan cara penyampaian Abang Ijudin juga ya aku merasa puas gitu ya Karena penyampaiannya itu sangat real gitu ya Sangat paseh gitu Jadi mudah dipahami untuk orang menontonnya gitu Jadi ini adalah salah satu negara tertua ya, Tamadun Jadi bisa disimpulkan dong kalau memang ini fakta Ya bisa dikatakan ini adalah salah satu perkampungan yang tertua di Asia gitu ya Sebuah negara yang tertua di Asia dong kok agak gitu ya So jadi bagi kalian yang baru menonton video ini silahkan komentar di bawah Jadi aku ya tidak bisa berkomentar terlalu gimana gitu ya Ini benar fakta atau bagaimana Kalau memang ini benar fakta ya Buat negara Melayu ya khususnya negara Malaysia semuanya Ini adalah suatu kebanggaan buat kita So aku sampai merinding saya serius Ini adalah suatu kebanggaan buat kita ya, Tamadun ya Ini sebuah negara yang dibangun ya, sebuah negara tertua yang semakin maju gitu Dari abad ke abad sampai hingga saat ini gitu So jadi kalau memang ini fakta, aku mau sebuah sejarah ini ya harus dilindungi dan semoga bisa dilihat oleh anak dan cucu kita gitu Ya kalau memang ada sumur di ladang ya insyaallah sahlan juga akan main-main kesana dan ya berlibur disana gitu Jadi ya untuk saat ini ya mungkin belum bisa gitu Karena sebuah wabah virus corona gitu Kalau memang ini betul coy, ini adalah suatu kebanggaan buat rakyat Melayu ya Terkhususnya buat negara Malaysia Ini adalah suatu kebanggaan coy Dan ya memang harus patut dibanggakan gitu Bukan sebuah pujian dari aku gitu ya Pujian dari aku itu ya seberapa gitu kan Ini adalah suatu penghargaan yang mana mempunyai sejarah yang atlentik Yang lain daripada yang lain gitu Dari negara-negara lain gitu Ini patut dibanggakan coy Dan langsung aja kita tonton video yang lagi Boom Pedang ini asalnya dari harta Ghanimah ataupun harta rampasan perang dari Bani Koy Nukok Bagaimana pedang buatan orang-orang Melayu Kedah tua boleh sampai ke tangan suku-suku Yahudi di Madinah Mengapa dalam banyak-banyak pedang Pedang Kala'i ini dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW Lantas Nabi SAW memilihnya dan memasukkannya ke dalam koleksi pedang-pedang kesayangan baginda Yang berjumlah 9 milah pedang itu Cuba kaji asal-usul mereka itu dan anda akan terkejut Kerana perdagangan orang Melayu melepasi 300 tahun sebelum Masihi Jangan kita terkejut Kerana usia tapak arkeologi Sungai Batu kini Sudah mencapai 500 tahun sebelum Masihi Makluman awal kenyataan bahawa pedang Nabi yang bernama Al-Kala'i didakwa dari Kedah tua Bukanlah dakwaan oleh orang Melayu semata-mata Dakwaan ini juga telah dibuat oleh beberapa orang penulis Arab Antaranya adalah penulis kitab yang masyur tentang pedang-pedang Nabi iaitu Muhammad Hassan At-Tuhami Muhammad Hassan At-Tuhami menulis dalam bukunya Bahawa pedang Nabi yang bernama Al-Kala'i dinisbah dari sebuah tempat yang terletak Antara Timur Al-Hin, India dan tempat yang banyak lombong timah itu Menghasilkan pedang Al-Kala'i yang masyur Dan dalam nota kaki dia Muhammad Hassan At-Tuhami menyatakan bahawa tempat itu kini Terletak di Barat Pulau Melayu Yakni di semenanjung Malaysia Atau di Timur Benga Ataupun Benga Dalam buku ini, Muhammad Hassan At-Tuhami jelas sekali merujuk kepada catatan pengembaraan Abu Dulaf Al-Muhailil Al-Muhaihil Jika kita merujuk pula catatan pengembaraan Abu Dulaf Al-Muhaihil Yang bertajuk Ar-Risa Latul Ula Sekitar 952 Masih Beliau jelas sekali menamakan tempat di mana pedang Al-Kala'i yang masyur itu Dihasilkan di kalah Yakni kedah tua Namun, pentakib kitab ini Iaitu Dr. Sa'id Muradzin Menunjukkan kalah sebagai metropolis Kuala Lumpur pada hari ini Dr. Sa'id Muradzin meletakkan kalah sebagai metropolis Kuala Lumpur Ibaratnya pada hari ini Sedangkan ahli-ahli akademik seperti Paul Whitley Jelas sekali menamakan kalah sebagai kedah tua Dan di samping itu terdapat beberapa orang penduduk Arab yang lain Yang menyatakan bahawa pedang Nabi Bernama Al-Kala'i itu dinisbah dari sebuah tempat di Syam Dan ada juga yang mendakwa Ini nisbah kepada tempat menempuh besi di Yaman Namun, penemuan arkeologi Tapak pelemburan besi di Sungai Batu Telah membuktikan kebenaran Catatan Abdullah Al-Mulhalhil Bahawa kalah Yakni kedah tua adalah pusat pengeluar pedang Al-Kala'i Masya Allah Masya Allah Sampai merinding aku je serius Sedangkan kita ini sedang mempunyai tanggungjawab yang sangat besar Untuk pelihara barang-barang ataupun peninggalan sejarah yang sangat-sangat berharga Sehingga tiada ternilai harganya Dan insya Allah kita seharusnya mempunyai semangat luar biasa Semangat patriotik Sejarah yang luar biasa Seperti mana orang Turki Seperti mana orang Thailand Seperti mana orang Indonesia Yang memelihara sejarahnya Ya betul Seperti menjaga dirinya sendiri Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan ya memang betul ya Sejarah itu memang harus kita pelihara Seperti kita memelihara diri kita sendiri gitu Karena ingin dilihat oleh anak dan cucu kita Asal kebenarannya sebuah sejarah itu seperti apa gitu Ya setelah aku menonton video ini memang ya Ini ada salah satu sejarah yang memang harus patut dibanggakan gitu ya Turku khususnya itu ya Buat rakyat Melayu ya Turku khususnya buat negara Malaysia tentunya ya Karena kan Malaysia itu mayoritas Melayu gitu Dan setelah kita lihat video ini sampai habis Ternyata sembilan bilah pedang baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum itu terbuat dari sungai Batu Kedah Dari negara Malaysia ya Yaitu Melayu Wow ini adalah salah satu sejarah yang amat patut dibanggakan ya Dan setelah aku koreksi video ini ya Menurut aku ini adalah salah satu sejarah yang fakta Yang mana Admin dan Abang Ijudin juga Berani untuk menyampaikan sebuah sejarah seperti ini Dengan menampakkan wajah dan Penyampaian dengan secara real jelas gitu ya Mudah dipahami gitu So jadi semoga sejarah ini dan bukti peninggalan ini Semoga bisa terjaga Sehingga bisa dipelajari oleh orang jaman ke jaman gitu ya Ya Salan juga tidak bisa komentar terlalu panjang tentang video ini Karena ya Salan juga baru belajar tentang sejarah Melayu seperti ini ya So jadi bagi kalian yang baru suka channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka kalian bisa dislike juga Bagi kalian yang tahu tentang fakta-fakta yang seperti ini Silahkan komentar di bawah Jadi penonton-penonton yang lain bisa tahu Memahami tentang video tersebut Dari komentar-komentar kalian semuanya Jangan lupa di komen, subscribe, share video ini ke media media sosial kalian Saya Salam Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We'll see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax